Intro Hari ini dengan judul Perumpamaan tentang Pohon Ara dan Kristus An Sang Hong Mari kita lihat masa nubuatan ketika Kristus An Sang Hong datang ke dunia ini melalui Alkitab Pertama, tolong buka Matius pasal 24 Kita baca pasal 24 ayat 32 Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang Pohon Ara Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat sudah diambang pintu Di dalam Matius pasal 24 Ada makna yang sangat penting Mari kita baca ayat 3 terlebih dahulu Ketika Yesus duduk di atas Bukit Jaitun Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia Kata mereka Katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kedatanganmu di sini adalah kedatangan Yesus untuk kedua kali bukan? Murid-murid bertanya kepada Yesus Kapan itu akan terjadi? Dan apakah tanda kesudahan dunia? Pertanyaannya ada dua Sebagai jawaban atas pertanyaan Kapan engkau datang lagi? Yesus menjelaskan Perumpamaan tentang Pohon Ara Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang Pohon Ara Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini Ketahuilah bahwa dunia sudah dekat sudah diambang pintu Demikianlah ajaran Yesus Sebab Yesus berkata bahwa kita perlu belajar pohon paman tentang Pohon Ara Kita harus mengetahui Pohon Ara Jika kita tidak belajar nubuat ini Kita akan gagal untuk menerima Kristus Yang akan datang sekali lagi Oleh karena itu Tuhan menjelaskan Kapan dia datang lagi Melalui perumpamaan tentang Pohon Ara Jika demikian Kita tidak mengetahui dengan benar Tentang nubuatan waktu Ketika Kristus muncul di atas bumi ini Orang ini berkata akulah Kristus Dan orang itu berkata akulah Kristus Banyak orang mengaku Tetapi janganlah menjadi bingung Atau terpengaruh dari mereka Yesus berkata Banyak Kristus palsu Dan Nabi palsu akan muncul di sana sini Tetapi Kristus tidak datang pada waktu sembarangan Kamu akan mengetahui Waktu kedatangannya Yang sudah dinubuatkan Melalui perumpamaan tentang Pohon Ara Firman Yesus Jadi Mari kita pelajari Perumpamaan tentang Pohon Ara Mari kita melihat di Matius pasal 21 ayat 18 Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya Kembali ke kota Yesus merasa lapar Dekat jalan ia melihat Pohon Ara Lalu pergi ke situ Tetapi ia tidak mendapat apa-apa Pada Pohon itu Selain daun-daun saja Katanya kepada Pohon itu Engkau tidak akan berbual lagi Selama-lamanya Dan seketika itu juga Keringlah Pohon Ara itu Ada pesan yang sangat penting Tergandung di sini Lanjut ke ayat 20 Melihat kejadian itu Tercenganglah murid-muridnya Lalu berkata Bagaimana mungkin Pohon Ara itu Sekonyong-konyong menjadi kering Ayat 21 Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika kamu percaya Dan tidak bimbang Kamu bukan saja akan dapat Berbuat apa yang Kuperbuat dengan Pohon Ara itu Tetapi juga jikalau Kamu berkata kepada gunung ini Beranjarlah dan tercampaklah Kedalam larut Hal itu akan terjadi Dan apa saja yang kamu minta Dalam doa dengan penuh Kepercayaan Kamu akan menerimanya Perumpamaan tentang Pohon Ara juga Tertulis di dalam Markus pasal 11 Markus pasal 11 Ayat 12 Kita baca Keesokan harinya Sesudah Yesus dan Kedua belas muridnya Meninggalkan petanya Yesus merasa lapar Dan dari jauh Ia melihat Pohon Ara yang Sudah berdaun Ia mendekatinya Untuk melihat Kalau-kalau Ia mendapat apa-apa Dari pohon itu Tetapi Waktu ia tiba di situ Ia tidak mendapat Apa-apa Selain daun-daun saja Sebab Memang bukan Musim Buah Ara Waktu itu Berarti Musim Buah Ara Belum tiba Sebab Memang bukan Musim Buah Ara Ayat 14 Maka Katanya Kepada Pohon itu Jangan lagi Seorang pun Makan buahmu Selama Lamanya Dan murid-muridnya pun Mendengarnya Itu Belum musimnya Bagi Buah Ara Untuk berbuah Tetapi Yesus pergi Ke pohon Ara Itu Apakah Yesus Tidak tahu Kapan buah Pohon Ara Itu berbuah Di antara musim semi Musim panas Musim gugur Atau musim dingin Dia bukannya Tidak tahu Kapan musimnya Tetapi Apa yang dikatakannya Kepada pohon Ara Yang tidak berbuah Itu Engkau tidak akan Berbuah lagi Selama-lamanya Dan Sekitik itu juga Keringlah pohon Ara Itu Saudara-saudari Menurut Anda Apakah Yesus Mengutuk pohon Ara Itu Karena tidak Mendapatkan Buahnya Kita dapat Memastikan Bahwa Apa yang dilakukan Yesus ini Berkaitan Dengan Perumpamaan Tentang pohon Ara Telah menjadi Nubuat Pohon Ara Melambangkan apa Bangsa Israel Bangsa Israel itu sendiri Dilambangkan sebagai Pohon Ara Di dalam lukas Pasal 13 juga Yesus berkata Sudah tiga tahun Aku datang Mencari buah Pada pohon Ara itu Dan aku Tidak menemukannya Sesudah Yesus Kristus Dibaptis Dia memberitakan Incil Dari perjanjian baru Kepada orang Israel Selama Tiga tahun Tetapi Mereka tidak menerimanya Dan pada akhirnya Menyalipkan Yesus Tentang hal ini Yesus berkata Sudah tiga tahun Aku datang Mencari buah Pada pohon itu Dan aku tidak Menemukannya Oleh karena itu Nabi Yerimiyah Telah Bernubuat Tentang Israel Dengan Menggunakan Kiasan Bahwa Pohon Ara Melambangkan Bangsa Israel Mari kita baca Yerimiyah Pasal 24 Ayat Tiga Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepadaku Apakah yang Kau lihat Hai Yerimiyah Maka Jawabku Buah Ara Buah Ara Yang baik itu Sangat baik Dan buah Ara Yang jelek Yang tak dapat Dimakan Karena jeleknya Kemudian Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Bunyinya Beginilah Firman Tuhan Allah Israel Sama Seperti Buah Ara Yang baik ini Demikianlah Aku akan Memperhatikan Untuk Kebaikannya Orang-orang Yehuda Yang Kubawa Dari tempat ini Kedalam Pembuangan Ke negeri Orang-orang Kasdim Orang-orang Yehuda Adalah Bangsa Israel Bangsa Israel Dilambangkan Sebagai Buah Ara Ayat 6 Kita baca Maka Aku akan Mengarahkan Mataku Kepada mereka Untuk Kebaikan Mereka Dan Aku akan Membawa Mereka Kembali Ke negeri Ini Aku akan Membangun Mereka Bukan Meruntuhkannya Aku akan Menanam Bukan Mencabutnya Aku akan Memberi Mereka Suatu hati Untuk Mengenal Aku Yaitu Bahwa Akulah Tuhan Mereka Akan Menjadi Umatku Dan Aku Ini Akan Menjadi Sengguh Beginilah Firman Tuhan Demikianlah Aku akan Memperlakukan Jedikia Raja Yehuda Beserta Para Pemukanya Dan Sisa-sisa Penduduk Yerusalem Yang Masih Tinggal Di negeri Ini Dan Orang-orang Yang Menetap Di negeri Mesir Disini Juga Bangsa Israel Dilambangkan Sebagai Buah Ara Yang Jelek Maupun Yang Baik Di dalam Lukas Pasal 13 Tertulis Ajaran Yang Sama Itu Bukan Mari kita Baca Lalu Yesus Mengatakan Perumpaman Ini Seorang Mempunyai Pohon Ara Yang Tumbuh Di Kebun Anggurnya Dan Ia Datang Untuk Mencari Buah Pada Pohon Itu Tetapi Tidak Menemukannya Lalu Ia Berkata Kepada Pengurus Kebun Anggur Itu Yesus Dipaptis Pada Umurnya 30 Tahun Dan Menjalani Kehidupan Untuk Injil Dan Memberitakan Injil Kerajaan Surga Selama Aku Datang Mencari Buah Pada Pohon Ara Ini Dan Aku Tidak Menemukannya Tebanglah Pohon Ini Untuk Apa Ia Hidup Di Tanah Ini Dengan Percuma Jawab Orang Itu Tuhan Biarkanlah Dia Tumbuh Tahun Ini Lagi Aku Akan Mencangkul Tanah Sekeliling Dan Memberi Pupuk Kepadanya Mungkin Tahun Depan Ia Berbuah Jika Tidak Tebang Melah Dia Juga Di Dalam Perumpaman Ini Orang Israel Dilambangkan Sebagai Pohon Ara Karena Bangsa Israel Tidak Menerima Injil Yang Diberitakan Yesus Selama Tiga Tahun Maka Yesus Melambangkan Mereka Dengan Pohon Ara Yang Tidak Berbuah Dan Di Dalam Matius Pasal 21 Dan Markus Pasal 11 Yesus Mencari Buah Dari Pohon Ara Tetapi Tidak Mendapatkannya Karena Waktu Itu Bukan Tentu Saja Tentu Tidak Akan Menemukan Buah Karena Waktu Itu Bukan Musim Untuk Berbuah Di Dalam Matius Pasal 21 Yesus Mengutuk Sebuah Pohon Ara Di Jalan Sehingga Pohon Itu Mengeri Itu Merupakan Ajaran Yesus Bahwa Bangsa Israel Yang Dilambangkan Dengan Pohon Ara Akan Menjadi Seperti Pohon Ara Yang Mengeri Itu Mari Kita Baca Lukas Pasal 21 Ayat 20 Apabila Kamu melihat Yerusalem Dikepung oleh Tentara-tentara Ketahuilah Bahwa Kerentungannya Sudah Dekat Pada Waktu Itu Orang-orang Yang Berada Di Judea Harus Menarikan Diri Ke Pegunungan Dan Orang-orang Berada Di Dalam Kota Harus Mengungsi Dan Orang-orang Yang Berada Di Pedusunan Jangan Masuk Lagi Kedalam Kota Sebab Itulah Masa Pembalasan Dimana Akan Kenap Semua Yang Ada Tertulis Di Sini Yesus Menuburkan Bahwa Yerusalem Akan Dikepung oleh Tentara Dan Akhirnya Runtuh Kemudian Perubahan Seperti Apakah Yang Terjadi Kepada Bangsa Israel Setelah Yesus Naik Ke Surga Pada Tahun 68 Masihi Jenderal Vespasianus Menyerang Yerusalem Untuk Menalukannya Selama Dia Dan Tentaranya Mengepung Yerusalem Kaiser Nero Meninggal Pada Tahun 68 Karena Kematian Kaiser Nero Jenderal Vespasianus Harus Menarik Mundur Tentaranya Kembali Ke Roma Yesus Sudah Bernubuat Tentang Ini Apabila Kamu Melihat Yerusalem Dikepung Oleh Tentara Tentara Ketahu Bahwa Keruntuhannya Sudah Dekat Orang Yang Memperhatikan Nubuat Yesus Ini Bisa Keluar Dari Yerusalem Ketika Jenderal Vespasianus Mengundurkan Tentaranya Dari Yerusalem Mereka Dapat Melarikan Diri Ke Sebuah Kota Belha Namun Orang Israel Yang Masih Tinggal Di Yerusalem Berpikir Bahwa Tentara Roma Memundurkan Diri Karena Takut Bergetar Kepada Tentara Israel Sesudah Jenderal Vespasianus Menjadi Kaisar Anaknya Jenderal Titus Menyerang Ke Yerusalem Kedua Kalinya Pada Pada Tahun 70 Masehi Yerusalem Diserang Dan Akhirnya Runtuh Seluruhnya Dikatakan Bahwa 1,1 Juta Orang Mati Di Yerusalem Dan 97 Ribu Orang Tertawan Untuk Memberitahukan Hal-hal Mengerikan Seperti Ini Akan Terjadi Pada Masa Depan Bangsa Israel Yang Akan Kehilangan Sepenuhnya Kedaulatan Kemerdekaannya Yesus Pergi Untuk Mencari Buah Dari Buah Arah Meskipun Saat Itu Bukan Musimnya Menunjukkan Nubuatan Pengutukan Pohon Arah Karena Tidak Menghasilkan Buah Seperti Nubuat Yesus Israel Kedua Kalinya Diserang Oleh Jenderal Titus Pada Tahun 70 Masih Yerusalem Runtuh Seluruhnya 97 Ribu Orang Tertawan Dan 1,1 Juta Orang Dibunuh Di Dalam Perang Itu 1,1 Juta Itu Sangat Besar Jumlahnya Jumlah Orang Sebanyak Itu Telah Dibunuh Apakah Yang Sudah Dikatakan Yesus Apakah Dia Berkata Mereka Harus Melawan Tentara Atau Melarikan Diri Yesus 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 Berkata Agar Melarikan Diri Semua Orang Kudus Dari Gereja Awal Yang Percaya Kepada Firman Yesus Melarikan Diri Ke Kota Pela Yang Diluputkan Dari Kecelakan Yang Kejam Itu Tetapi Orang Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Tetap Diam Di Yerusalem Dan Pada Akhirnya Dibunuh Seluruhnya Dari Sat Itu Israel Kehilangan Kedolatan Dengan Kata Lain Jika Melihatnya Dalam Perumpamaan Menunjukkan Pohon Ara Yang Mengering Bangsa Israel Kehilangan Kedolatan Dan Menjadi Pengembara Mereka Berkeliling Di Seluruh Dunia Karena Tidak Ada Negaranya Yesus Telah Menubutkannya Melalui Perumpamaan Saudara-saudari Kalau Apa Yang Sudah Dilakukan Terhadap Pohon Ara Itu Tidak Berhubungan Dengan Dubuan Untuk Apakah Itu Tertulis Di Dalam Kitab Injil Seperti Matius Dan Markus Itu Bukanlah Menunjukkan Kelembutan Dan Perhatian Yesus Tetapi Telah Mengutuk Pohon Ara Itu Kita Harus Mengerti Bahwa Suatu Ajaran Tuhan Yang Penting Terkandung Dalam Perbuatan Yesus Ini Supaya Kita Bisa Mengetahui Jawaban Dari Perumpamaan Tentang Pohon Ara Mari Kita Baca Lukas Pasal 21 Ayat 22 Sebab Sebab Itulah Masa Pembalasan Dimana Akan Genap Semua Yang Ada Tertulis Celakalah Ibu-ibu Yang Sedang Hamil Atau Yang Menyusukan Bayi Pada Masa Itu Sebab Akan Datang Kesesakan Yang Dasyat Atas Seluruh Negeri Dan Murka Atas Bangsa Ini Dan Mereka Akan Tewas Oleh Mata Pedang Dan Dibawa Sebagai Tawanan Ke Segala Bangsa Mereka Sudah Tertawan Seperti Firman Ini Dan Yerusalem Akan Diinjak Injak Oleh Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Sampai Kapan Sampai Gendaplah Jaman Bangsa Bangsa Itu Itu Maksudnya Israel Yang Dilambangkan Dengan Pohon Arah Mengeri Tidak Bisa Hidup Lagi Sampai Gendaplah Jaman Bangsa Bangsa Itu Tetapi Di dalam Matius Pasal 24 Yesus Telah Bernumbuat Bahwa Pohon Arah Itu Akan Hidup Lagi Matius Pasal 24 Ayat 32 Kita Baca Tariklah Pelajaran Dari Perumpamaan Tentang Pohon Arah Apabila Ranting Ranting Menjadi Apa Melembut Menurut Isus Akan Tiba Waktu Untuk Pohon Arah Yang Sudah Mengeri Akan Melembut Dan Mulai Bertunas Apabila Ranting Ranting Melembut Dan Mulai Bertunas Kamu Tahu Bahwa Musim Panas Sudah Dekat Demikian Juga Jika Kamu Melihat Semuanya Ini Ketahuilah Bahwa Waktunya Sudah Dekat Sudah Di Ambang Pintu Jawaban Ini Atas Pertanyaan Apa Di Ayat Tiga Murid-muridnya Bertanya Kepada Yesus Kapan Engkau Datang Lagi Inilah Jawaban Yesus Kemudian Jika Waktu Nubuatan Ini Tiba Pada Zaman Kita Kita Akan Mengetahui Kristus Telah Datang Saat Ini Kita Harus Mengetahui Dia Memberitakan Injil Pada Saat Ini Kita Harus Dapat Menyambut Kristus Itu Jika 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 Begitu Kapan Israel Yang Dilambangkan Dengan Pohon Arai Yang Kering Mendapat Kembali Kedaulatannya Seperti Yang Kita Ketahui Pada Tanggal 14 9 Mai 1948 Perdana Menteri David Ben Gurion Memproklamasikan Kemerdekat Negaranya Dia Menyatakan Bahwa Israel Hidup Lagi Saudara-saudari Tidak ada Negara Yang Pernah Kehilangan Kedaulatan Yang Membangun Dan Mendirikannya Kembali Seperti Ini Dan Ini Adalah Peristiwa Yang Belum Pernah Terjadi Di Negara Manapun Dalam Sejarah Manusia Tetapi Di Dalam Matius Pasal 24 Ayat 32 Yesus Berkata Bahwa Pohon Arai Yang Sudah Kering Akan Melembut Ranting-Rantingnya Dan Bertunas Yesus Sudah Bernubuat Bahwa Pohon Arai Itu Akan Hidup Lagi Seperti Yang Sudah Dindubatkan Yesus Ini Israel Memulihkan Kedaulatannya Dan Diakui Seluruh Dunia Pada Tanggal 14 Bulan Mei Pada Tahun 1948 Itu Sungguh Menakjubkan Dan Tidak Seorang Pun Menyangkanya Mendapatkan Kembali Dan Memulihkan Negaranya Yang Telah Hilang Hampir Selama 2000 Tahun Itu Suatu Peristiwa Luar Biasa Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Itu Adalah Suatu Sejarah Yang Dibuat Hanya Oleh Pemeliharaan Tuhan Yang Luar Biasa Untuk Mengkenapi Nubuatan Alkitab Dan Itu Bukanlah Hasil Dari Usaha Dari Manusia Supaya Supaya Bisa Mengetahui Israel Akan Memulihkan Kedaulatan Lebih Kurang 1900 Tahun Kemudian Setelah Diambil Pada Tahun 70 Masihi Yesus Telah Berkata Ranting-ranting Pohon Arah Akan Melembut Dan Bertunas Apabila Kamu Melihatnya Ketahuilah Bahwa Waktunya Sudah Dekat Sudah Diambang Pintu Kalau Begitu Apa Yang Sudah Terjadi Untuk Kebenaran Di Dalam Dunia Ruhani Pada Tahun 1948 Pada Tahun 1948 Kristus An Sanghong Dibaptis Dan Memulai Pengenapan Nubuat Tata Daun Untuk Kedua Kalinya Bukan Tiga Tahun Pada Waktu Kedatangan Yang Pertama Dan 37 Tahun Pada Waktu Kedatangannya Kedua Harus Dikenapinya Maka Dia Datang Ke Bumi Ini Sekali Lagi Dan Memulai Pekerjaan Injil Pada Tahun Itu Menurut Nubuat Tentang Raja Daun Bapak Telah Dibaptis Pada Waktu Umur 30 Tahun Pada Tahun Itu Bapak Berumur 30 Tahun Apa Yang Disebut Sebagai Nubuat Tidak Bisa Dan Tidak Boleh Diubah Dengan Kehendak Kita Jika Dikatakan Bahwa Tuhan Telah Menetapkan Dan Telah Menyarankan Arah Tertentu Arah Dan Tongga Itu Tidak Dapat Diubah Atau Diganti Oleh Siapapun Juga Untuk Memberitakan Kebenaran Perjanjian Baru Menurut Nubuat Tentang Daud Dia Datang Dan Memberitah Kerajaan Injil Perjanjian Baru Selama Tiga Tahun Dan Naik Kesurga Dan Untuk Menyelesaikan Tiga Puluh Tujuh Tahun Yang Tersisa Dalam Nubuatan Itu Dia Datang Sekali Lagi Pada Tahun 1948 Dan Dibaptis Pada Bulan Desember Dan Mulai Menggenapi Nubuat Tentang Tahta Raja Daud Pada Tahun 1948 Ranting-ranting Pohon Arah Melembut Dan Bertunas Yaitu Israel Merdeka Peristiwa Ini Terjadi Pada Tahun Yang Sama Alkitab Sudah Menubuatkan Ketika Ranting-ranting Pohon Arah Melembut Dan Bertunas Siapa Yang Sudah Dekat Untuk Mengetahui Bahwa Kedatangan Kristus Yang Kedua Kali Ada Di Ambang Pintu Sesungguhnya Nubuat Ini Luar Biasa Bapak Dibaptis Pada Tahun Itu Dan Dia Naik Ke Sorga Pada Tahun 1985 Setelah Menyelesaikan 37 Tahun Dari Nubuat Tentang Tahta Raja Dau Saudara Saudari Di Dunia Ini Sangat Banyak Kristus Palsu Dan Nabi Palsu Berkata Bahwa Doktrin Merekelah Yang Paling Bagus Tetapi Tidak Ada Yang Datang Ke Bumi Ini Menurut Nubuat Alkitab Dan Naik Ke Sorga Menurut Alkitab Kecuali Bapak An Sang Hong Kita Harus Memberitakan Kristus Yang Dibuktikan Oleh Semua Nabi Di Dalam Alkitab Seperti Orang-orang Kudus Dari Kereja Awal Berkata Jika Jika Kamu Mau Diselamatkan Pada Zaman Putus Asa Karena Pandemi Corona Ini Percayalah Kepada Kristus An Sang Hong Dan Ibu Surgawi Kita Harus Berani Memberitakannya Seperti Ndu Buat Nabi Mika Bapak Menjadi Raja Dision Menjalani Kehidupan Untuk Injil Terakhir Selama 37 Tahun Bapak Mengajari Kita Segalanya Dan Khususnya Mengajari Kita Tentang Ibu Surgawi Mempelai Anak Domba Sebelum Dia Naik Ke Surgha Sungguh Bapak An Sang Hong Datang Ke Bumi Ini Menurut Nubuat Tentang Pohon Arah Dan Seperti Yang Kita Ketahui Bapak Tidak Datang Sendirian Tetapi Bersama Dengan Ibu Surgawi Seperti Yang Dinubatkan Di Dalam Pasal 22 Ketika Murid-murid Bertanya Kepada Yesus Kapan Kau Akan Datang Yesus Menjawab Anak Manusia Akan Datang Ketika Ranting-ranting Pohon Arah Menumbut Dan Bertunas Kamu Harus Tahu Dia Sudah Di Ambang Pintu Yesus Membuat Mereka Mengetahui Waktu Kedatangan Tuhan Mari Kita Lihat Nubuat Di Wahyu Pasal 3 Ayat 20 Kita Baca Ini Surat Kepada Malaikat Gereja Di Laudikea Misi Gereja Laudikea Dilaksanakan Oleh Gereja Masihi Advent Hari Ketujuh Lihat Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetop Jikalau Ada Orang Yang Mendengar Suara Aku Dan Membukakan Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Akan Makan Bersama Sama Dengan Dia Dan Ia Bersama Sama Dengan Aku Menurut Nubat Ini Siapakah Yang Mengetop Pintu Gereja Laudikea Kristus Yang Datang Kedua Kalinya Tuhan Berkata Ada Seorang Akan Mengetop Pintu Ketika Ranting-Ranting Pohon Aram Lembut Dan Bertunas Kristus An Sanghong Bapak Kita Telah Datang Ke Bumi Untuk Menjelaskan Semua Yang Ada Di Dalam Alkitab Dan Dia Pemimpin Kita Kepada Pasca Perjanjian Baru Dan Mendirikan Sion Tempat Merayakan Hari Hari Raya Tuhan Dia Sudah Membuka Jalan Yang Mulia Untuk Kita Masuk Ke Surga Dialah Kristus An Sanghong Bukan Mari Kita Baca Satu Firman Lagi Di Yesaya Pasal 25 Yesaya Pasal 25 Ayat 6 Kita Baca Tuhan Semesta Alam Akan Menyediakan Di Gunung Sion Ini Bagi Segala Bangsa Bangsa Suatu Perjamuan Dengan Masakan Yang Bergemuk Suatu Perjamuan Dengan Anggur Yang Tua Benar Masakan Yang Bergemuk Dan Bersumsum Anggur Yang Tua Yang Disaring Indapannya Dan Di Atas Gunung Ini Tuhan Akan Menguayakankan Perkabungan Yang Diselubungkan Kepada Segala Suku Bangsa Dan Tudung Yang Ditudungkan Kepada Segala Bangsa Bangsa Ia Akan Menyedakan Apa Maut Untuk Seterusnya Menyedakan Maut Untuk Seterusnya Berarti Memberikan Hidup Yang Kekal Bukan Anggur Yang Digunakan Untuk Menyedakan Maut Untuk Selamanya Untuk Memberi Hidup Yang Kekal Adalah Anggur Pasca Itu Berarti Dia Akan Membawa Pasca Perjanjian Baru Ketika Dia Datang Ke Bumi Ini Bukan Dan Tuhan Allah Akan Menghapuskan Air Mata Daripada Segala Muka Dan Eumat Nya Akan Dijauhkannya Dari Seluruh Bumi Sebab Tuhan Telah Mengatakannya Pada Waktu Itu Orang Akan Berkata Sesungguhnya Inilah Allah Kita Yang Kita Nanti Nantikan Kita Menunggu Dia Setelah Kedatangannya Pertama Kali Sampai Kapan Kita Harus Menunggumu Kapan Engkau Akan Datang Apabila Ranting-Ranting Pohon Arah Melembut Dan Mulai Bertunas Kamu Harus Mengetahui Aku Sudah Diam Pintu Kita Menantikan Dia Sejauh Ini Kita Menunggu Waktu Untuk Ranting-Ranting Pohon Arah Melembut Dan Bertunas Maka Dia Akan Menyelamatkan Kita Supaya Kita Diselamatkan Inilah Tuhan Yang Kita Nantikan Marlah Kita Bersorok-sorok Dan Bersuka Cita Melihat Disini Dalam Nubuatan Berulang-ulang Mengatakan Inilah Tuhan Kita Tuhan Telah Menunjukkan Suatu Adegan Dimana Semua Orang Bersorok-sorok Dan Bersuka Cita Dia Telah Membawa Angkur Pasca Yang Sudah Lama Tidak Dibuka Dan Membukanya Untuk Meniedakan Maut Untuk Melakukan Itu Dia Akan Mengetok Pintu Pada Waktu Ranting-ranting Pohon Arah Melembut Dan Bertunas Siapakah Yang Sudah Melaksanakan Semua Ini Bukankah Dia Adalah Kristus An Sang Hong Seperti Yang Kita Ketahui Menurut Nubuat Tentang Pohon Arah Ini Kristus An Sang Hong Bapak Surkawi Kita Telah Datang Dan Memberitakan Perjenjen Baru Dan Mendirikan Sion Tempat Merayakan Hari-Hari Raya Dan Membuat Kita Mengenali Ibu Surkawi Semua Saudara-saudari Di Sion Mari Kita Pahatkan Kebenaran Ini Dalam Hati Kita Dan Dengan Berani Memberitakan Bapak Dan Ibu Saya Sudah Memberitakan Tapi Mereka Tidak Dengar Itu Bukanlah Tanggung Jawab Kita Peran Kita Memberitakan Baik Mereka Dengar Maupun Tidak Ada Rencana Dari Tuhan Ketika Tuhan Memberitakan Kita Untuk Melakukan Sesuatu Kita Hanya Perlu Melakukannya Melakukan Ini Apakah Orang Itu Akan Mendengarkan Tidak Perduli Pandangan Macam Apa Yang Diberikan Orang Orang Di Sekitar Kita Karena Berfirman Beritakan Tugas Kita Hanya Memberitakan Tuhan Akan Mengubah Segalanya Setelah Kita Memberitakan Semoga Kita Semua Menghasilkan Buah Ruh Kudus Yang Banyak Saya Menutup Korbah Terima Kasih Terima